Bendera Bupati Melambai, Gowes Cariti Kemerdekaan dimulai. Lapangan sepak bola desa Bukur, Kecamatan Bojong, hari ini dihadiri puluhan peserta Gowes Cariti Kemerdekaan ke-75. Dengan Bupati Pekalongan, Asif Kolbi sebagai pelepas star bersepeda dalam rangka menyemarakkan pesta kemerdekaan. Dalam kesempatan wawancara dengan Asif Kolbi, Bihim menyatakan kegiatan seperti Gowes bersama warga ini dapat merekatkan hubungan sosial antar warga. Oleh karena itu, dirinya antusias untuk datang ke desa Bukur, Kecamatan Bojong, melepas star. Dalam kesempatan itu, juga jalan-jalan di desa Bukur sekarang sudah bagus semua. Jadi, untuk peserta Gowes Cariti Kemerdekaan, nyaman untuk melewati setiap jalan di desa Bukur. Biasa, sumber daya sosial, tadi juga ada lomba dalam rangka kemerdekaan, dari rangka kemerdekaan, sepeda, jari itu, itu juga bagus bagi penduduk, mengikat soliditas sosial, mengikat akar rumput masyarakat ini, kepentingan dilaksanakan acara-acara, tidak mengenal besar diri acara, tetapi mengikat warga dalam sebuah kegiatan masyarakat, adalah sebuah kehabisan, tentu tadi, soliditas sosial ini, soliditas sosial ini harus diikat terus. Kemudian, sumber daya finansialnya, itu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan dikelola oleh seberdaya manusia yang memakai, maka ini, kita siwakam, menurutkan, disamping, dana reguler dari perintah, berupa dana desa dan alokasi dengan desa. Inilah kekuatan yang ada di desa-desa seluruh, kembangkan Pekalongan, terus-terus saya gelorakannya, saya sampaikan agar semua bergerak, menuju kemandirian desa, kemudian persentaraan desa wajah, desa-desa sekarang sudah disaksikan, rumahnya bagus-bagus, jalan kekuatan juga yang dulu usah terus, dan jangan masuk baik, sekarang sudah bagus. Bupati menambahkan, bahwa desa Bukur ini punya potensi wisata, dilihat dari adanya hutan yang masih ada di desa Bukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.